Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Terlalu excited, jadi sesuai dengan jadulnya yang kalian sudah tahu aku mau mini haul Jadi ini kalau boleh aku bilang backgroundnya, backgroundnya itu adalah kemarin di akhir tahun sampai mungkin saat ini Itu banyak brand dari luar yang lagi pada nge-seal Ya kalau teman-teman akrab dengan Instagram atau akrab dengan Facebook mungkin Aku nggak tahu sih kalau Facebook atau Twitter Itu memang banyak banget just tip lokal yang nahorin ke kita-kita belanja merek-merek terkenal dari luar Yang lagi sale abis-abisan katakan begitu Nah seperti apa sale-nya, kok kayak gitu banget gitu kan, heboh banget gitu Ya memang banyak sih channel-channel yang terjalin antara beberapa penjual lokal dengan penjual yang di sana Begitu, nah mereka nawar-nawarin kok kayaknya miring-miring banget nih harganya Dan kalau di-share ke orang-orang lokal pun juga kayaknya keblinger bagi yang tahu ya, bagi yang tahu merek-merek ini gitu loh Jadi sebenernya merek-merek ini sih ada, store-nya di mall gitu tuh banyak Cuman mereka standar harganya juga yang levelnya high gitu kan Nah kalau saat ini mereka itu kalau just tip itu kan memang harga yang sebenar-benarnya Cuman ditambah dengan free cost gitu kan dengan teks mungkin dan segala macem Nah hasil perjuangan aku kemarin Karena aku suka banget sama satu merek bag gitu kan Yang aku dulu kalau nggak salah awal-awal video aku ada review satu bag yang aku sukain yaitu fossil Kalau dulu aku sempat review the big tote bag-nya fossil yang itu aku belinya sih memang di store Indonesia yang harganya selangit banget Nah karena aku saking cintanya sama merek ini aku jadi keblinger sama just tip-just tip yang suka nawarin barang-barangnya mereka fossil Dan harganya tuh miring abis bahkan 50% lebih gitu loh So karena temanku sendiri yang nawarin just tip ini aku sih langsung percaya sama dia Dan ada hasilnya sih jadi aku beli udah dua bag nanti aku akan bikin review-nya per video satu Dan kali ini aku mau kasih lihat teman-teman hasil belanja aku untuk tas fossil yang pertama Karena dia memang just tip ya jadi aku mau ngerepin dia kasih aku paper bagnya fossil sih Dulu sih sudah pernah punya cuman ya dia sudah karena harganya juga nggak seberapa yang nggak mahal-mahal banget Jadi dengan paper bag alakadarnya sih aku no no meter ya So inilah dia Taraaa Bagus ya aku lupa teman-teman ini sebenarnya Apa namanya Jenis apa Aku tuh suka begitu deh Tapi untungnya disini ada Ini adalah Felicity Sechel Medium Felicity Sechel Medium Jadi ini ukuran medium Kalo dipikir-pikir memang medium sih Tapi belum kekecil kok menurut aku Cuman it's okay banget Dia berarti ada ukuran large-nya ya Kalo misalnya ada yang medium berarti ada yang large-nya Cuman yang diesel kemarin yang mediumnya Dia tuh cantik banget Bentuknya tuh lucu Ya apa namanya Kuno gitu sih Ini banget dong Kalo posnya kan memang begitu ya Bentuknya tuh bentuk konvensional begini Tapi aku suka Dan warnanya tuh warna khas begitu Havana Warna khas kuno-kuno gitu Seperti ini Dan ini belum banget aku buka Jadi nah ini baru aku buka sekarang nih Aku buka di video aja Siap Nah kalo Ini Felicity-nya tuh juga lancar banget Seperti ini Dalamnya Dia itu kainnya Kain-kain 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 mahal gitu lah Bentuknya Bukan yang brodru gitu enggak Kain-kain mahal dan Gampang sih dibersihinnya Kalo menurut aku Seperti ini Terus disini ada satu slot Pake Resleting Dan Resleting-nya tuh juga enak Kalo kalian denger suaranya Itu Cukup gede Ini bisa buat handphone juga Terus di sisi yang sebelah sini Ada slot tanpa Resleting Ada dua Ada yang agak besar Sama ada ukuran kecil kalo saya Atau sama ini ukurannya Oh sama-sama Okurannya sama Dan ini menurut aku juga Gede kok Tempatnya Ternyata Lebar Bagus Bagus ya Tali panjangnya juga bisa di adjust Karena ada beginian ya So ini pun juga menurut aku udah panjang sih Hmm Wicu deh Dia ini kalo harga aslinya Itu Hmm Kalo di Mall gitu ya Di store di mall itu kalo gak salah ada 3 juta Atau 4 jutaan Kemarin aku beli ini hanya 1.6 Something Ya hampir 1.7 Jadi itu 50% lebih guys Yang itu sudah bersih udah net Udah sama ongkos kirimnya Udah sama ongkos jasaknya Jadi kan Bener-bener Kesabaran ya Oh Memang dia litamnya panjang banget sih Tapi Tapi Dengan penuh kesabaran pun kita dapet Yang memuaskan dan Udah Heuuu Heuuu So ya ini dia Kalo gak salah dia ada juga warna hitam Sama warna apa ya Merah marun kalo gak salah Ya itu adalah warna-warna signature nya fosil Merah marun dan hitam Kalo merah marun itu kemarin sama kayak Big tote bag aku Yang aku simpeni lemari Itu merah marun Dan itu semakin lama dipake Semakin lentur kulitnya Lentur banget Ya nilak banget Nah ini bakalannya juga begitu sih Kayaknya model-modelnya Semua tas fosil seperti itu Kalo ini belum lah aku pake Dan aku memang nunggu-nunggu video ini Buat terus impression ke kalian ya Yah beginilah adanya Jadi aku pas banget Dan aku senang banget Gak nifel Belinya Gak nifel Tebel banget juga loh Teman-teman So inilah dia My Second Fosil bag Yaitu Felicity Satchel Medium Yang warnanya Brown Havana Ini dia Bakalan bisa dipake buat kantor jurisan Bisa dipake buat jalan-jalan apalagi Karena dia juga lumayan gede Yang kecil-kecil banget gitu maksud aku Jadi kalo buat peralatan makeup masuk Buat peralatan bocah Ya perintiran bocah juga bisa masuk Puas So Mini haul pertama aku itu aja Dengan adanya Felicity Medium Back Satchel ini Aku buatin nambah koleksi fosil aku Aku senang Dan mudah-mudahan temen-temen Kalo memang Kepengen banget nih Dapetin Kayak aku Yang murah Harganya miring Dan produknya asli bagus Siapa tau masih ada Silahkan cari-cari digestive Di Instagram tuh banyak banget temen-temen Oke Segini aja video aku Untuk review fosil bag pertama aku Mudah-mudahan kalian semua terinspirasi Bukannya aku ngeracunin ya Tapi Ini udah satu achievement aku Dimana aku bisa Dapet barang bagus Asli Tapi harganya cucu meung So guys Thank you so much for watching Kita ketemu lagi di next video Bye now